UB ini diuntungkan semua beragama Semua beragama Sebenarnya lebih cocok bertuhan, bukan beragama Jadi kalau enggak, buang aja KTP-nya Bikin malu Tuhanmu, bikin malu agamamu Dan saya tidak akan pernah takut kepada kalian Pencuri-pencuri uang rakyat Yang membuat susah semua orang Dan saya betul-betul muak Dengan kemunafikan ini Karena kesemua sumpah jabatan Semua kelihatan sangat religius beragama Tapi kalau terima uang Lebih baik tidak usah beragama Mempermalukan nama agamamu dan Tuhanmu Kalau saudara mau sok religius Tapi masih kurung Masih munafik Lebih baik tidak usah beragama Karena akan mempermalukan agama kalian Selama saya masih di sini Saya akan melawan kalian yang main seperti itu Saya tertantang semua oknum pejabat Kalau enggak suka dengan saya Masih mau korupsi Silakan oleh kampanye tidak pilih saya Kalau saya terpilih lagi Sengsara Anda ambal 5 tahun Saudara-saudara yang mau bergabung di DKI Yang dibutuhkan itu adalah kejujuran Negara ini tidak mungkin dibangun Kalau fondasi dasar hukum kejujuran ini runtuh Dan saya boleh ingatkan oleh saudara-saudara PNS yang puluhan tahun saja berani saya berhentikan dengan tanpa hormat Masih ketahuan main yang lama-lama Semua di staffkan di geser Kalau yang sudah staff bagaimana Semua akan dihilangkan TKD-nya Jadi saya akan hemat 10 juta kira-kira Kalau saya bisa hemat 8 juta, 10 juta Ada 10 ribu orang seperti itu Satu tahun saya hemat 1,2 triliun Semua murid, semua pengangguran Yang baik hati, yang punya nurani bisa kita rekrut Saya ingin yang korupsi itu dimiskinkan hartanya Bukan dihukum mati Tidak usah dipenjara Seluruh harta disikat bernegara Biar dia sengsara dengan keluarga yang tidak punya uang Itu jauh lebih sengsara Karena sudah kebiasaan nikmatin hidup enak Ada penjabat di bisok dulu Pakai sepatu sandal saja nilainya 17 juta Sambutan pembina apel 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 Dengan seorang Semacam-macam Nah pengalaman ini bukan hanya terjadi di perhubungan Sambutan pembina apel 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 Seharusnya kita bisa monitor di Smart City, kita ada kerjasama dengan West, kita tahu mana simpul yang macet, macetnya Jakarta juga pulang-pulang yang sama. Kita sekarang juga mulai mempromosikan tentang yellow box, garis-garis kuning, dan marka jalan. Banyak orang Jakarta nggak ngerti, lihat marka jalan putih-putih, dia pengen di-linges. Saya tidak tahu pikiran mobilnya apa, saya saksikan di video. Di pasang video, di rekam, saya lihat, maunya melindas. Nah tugas saudara sederhana, apanya sudah dilatih, apanya sudah sekolah. Saya saja waktu merekrut kepada dinas perhubungan, wakil semua bukan orang perhubungan. Saya tanya, ngerti perhubungan nggak? Siap, tidak ngerti. Ini memang nggak ngerti kok, saya bilang gampang, bisa bawa mobil nggak? Bisa. Mana ada tanda di ladang stop, mana tanda di ladang parkir, mana yang ngetemp, direk, anggapin aja udah. Selama Anda tidak makan suap oleh operator, bus-bus semua pasti bisa dikasihkan. Kalau Anda tidak bisa tegaskan, saya anggap pasti kalian terima seorang. Jadi nanti kita akan bagi perwilayah dengan Jakarta Smart City, kalau ada satu simpul macet tidak diuraikan, dan saya mesti ulang-ulang memperingati kemacetan pembiaran bagi saudara main. Pasti saudara main. Dan biasanya, oklum PNS kalau mau main uang storan, dia tidak terima langsung. Melalui kontrak-kontrak seperti ini. Supaya gampang lepasnya. Perumahan, semua sama. Metodenya sama, modusnya sama. Saya sudah hafal sekali. Modus oklum PNS bermain uang, saya hafal sekali. Dari main anggaran sampai main uang, sampai ngutip dari swasta, saya hafal sekali. Dan tahun ini kita akan uji coba, merubah semua traik bus. Jadi kami, PT Plan Kota Si Jakarta, akan menguasai seluruh traik bus yang ada di Jakarta. Bus-bus operator silahkan bergabung di bayar rupiah per kilometer. Jadi tidak ada lagi alasan warga DKI tidak dapatkan bus yang baik. Kita juga tidak mau lagi, ini bisa dibagi ke bagian kir. Bagian kir mobil, uji kendaraan bermotor, ini saran penyamun. Penuh uang, waktu saya tangkap dengan KPK, honorer, bukan honorer ini malahan. Pegawai kantor biro jasa, memakai baju di suhub, duduk di kontor, memurusi semua izin. Kepalanya tidak di kantor, saya kira di hotel saja. Karena saya periksa toiletnya pun tidak bisa pakai untuk kencing, berduduk. Berarti dia jarang sekali ada di kantor. Dan storan uang ini sampai kepada atasan dan atasan. Kami punya hasil auditnya sebetulnya. Cuma tidak terlalu diteruskan. Storannya sampai ke atasan. Semua kebahagiaan uang-uang storan seperti ini. Karena ini uang besar. Nah saya harapkan saudara-saudara yang mau bergabung di DKI, yang dibutuhkan itu adalah kejujuran. Negara ini tidak mungkin dibangun kalau fondasi dasar hukum kejujuran ini runtuh. Dan saya perlu ingatkan kepada saudara-saudara. PMS yang puluhan tahun saja berani saya berhentikan dengan tanpa hormat. Jadi kalau ibaratnya ini seolah-olah anak kandung. Atau ini adalah pohon asli. Karena ini susah, kami tidak mau merebut tenaga kerja. Kami mencangkokkan saudara ke pohon yang asli. Saudara ini cangkokkan ke pohon kami. Kalau dahan pohon asli saja saya tebang, saya lepaskan apalagi yang cangkokkan. Yang dari kasarnya dari pohon di luar. Anda paham perubahan ini saya kira. Jadi saya akan lebih gampang memotong yang cangkokkan. Pohon asli saya mau tebang, apalagi yang cangkokkan. Jadi ini yang akan kita lakukan di DKI. Saya bicara keras kepada saudara. Karena percuma teknologi, percuma digaji apapun. Kalau ternyata saudara ini, oh, main. Saya juga tidak tahu nanti apakah akan berkembang. Ternyata saudara tidak kerja di tempat. Hanya daftar nama saja. Maka nanti saya akan minta gelar pasukan. Titik ini siapa? Titik ini siapa? Siapa bertanggung jawab? Kalau sampai saya ulang terus, mendapatkan pengaduan, enggak ada petugas, maka tentu kita akan copot ke Pak Dinas dan Wakil Kepala Dinas. Sekarang kita kasih kesempatan ke Pak Dinas dan Wakil Kepala Dinas untuk mencopot, sudin sampai bawahan-bawahannya. Saya ingin pengarahan ke Pak Dinas cukup jelas. DKI bukan kita mau terlalu keras. Tapi memang kehidupan di DKI memang sudah terlalu keras. Pembiaran puluhan tahun. Kita kalau yang bawa kendaraan, kesannya luar biasa. Kalau melihat angkot-angkot itu berhenti sembarangan. Jumlah angkot yang dibiarkan itu melampauin kapasitas. 70% melewati tahun. Sebuah pembiaran. Kenapa? Karena kami juga memang sekongkol. Transjakarta tidak pernah mau beli bus. Untung saya bisa minta bantuan Bank Menteri menambah bus. Apa susahnya DKI mau beli 600 ribu bus? Mau beli 2 ribu juga langsung beli. Kita hitung aja. Uangnya banyak. Tapi gak mau beli. Gak jelas sih maunya apa. Namanya operator terus berkuasa. Kalau kita tekan bilang operator mempermainkan kita. Saya katakan selesaikan tahun ini. Kita yang pemain bus utama. Tapi pengusaha yang baik hati. Operator kalau tidak mau ikut, kami beli bus sendiri. Sopir Anda kami bajak. 2 kali UMP sampai 3,5 UMP. Kalau Anda mau ikut, silakan ganti bus standar kami. Kita bayar dengan rupiah per kilometer. Saya dapat laporan ini tidak ada bukti. Saya dulu tanya kepada Disho. Saya ingin ada rupiah per mil. Kapal ke pulau seribu. Lalu saya ketemu pengusaha yang punya banyak kapal. Kenapa kamu tidak mau? Kan emang ada-gada penumpang dibayar. Jawabnya ini gak ada bukti memang. Gak ada rekaman saya. Saya gak ada rekaman. Masalahnya minta kemakamnya gede, Wak. Kita cuma minta 2 miliar, minta yang lebih gede. Ya saya bagaimana mau tanggung jawab, Pak. Jadi ini penyakit oknum di DKI. Kalau di daerah, proyek 10 mungkin 200, oknumnya minta bagi 10%, 5%. Kalau di DKI enggak, dinaikin 200%, 5% ya itu persoalannya. Makanya saya mau jelaskan kepada saudara, karena mungkin di antara saudara kalau nanti dibutuhkan sebagai PNS, ada pembukaan, mungkin salah satu dari saudara akan dihitung poinnya. Saya lagi siapkan sekarang. Kalau sudah ikut ini, kalau ikut PNS, gak perlu orang yang terlalu pintar, saya katakan. Jakarta itu gak usah otaknya pintar, penuh. Yang penting ototnya penuh. Itu yang saya katakan. Kalau mimpin Jakarta itu otaknya gak usah terlalu penuh. Ototnya yang harus penuh. Karena di sini bicaranya otot. Nah saya juga lagi mau romba bergub. Bila perlu orang yang tidak lulus SMA pun SMP. Kalau karakternya baik, walaupun dia hanya lulus SD, itu boleh diterima, Pak. Gak boleh misalnya yang baik gitu, Pak. Bila perlu petinju-petinju yang gak ada sekolah, hasilnya karakter baik, kita rekrutnya semua. Jadi Jakarta bicara otak. Otak, bukan otak saja. Bicara otak dan nurani. Terlalu pintar, marah pusing saya. Pintar ngakalin, ngeles terus, ngeles terus pintarnya. Ini Jakarta gak butuh. Nah saya udah kasih tau kepada-kebara dinas. Kalau pegawai diskus masih ketahuan main yang lama-lama, semua di-staffkan, di-geser. Kalau yang sudah staff bagaimana? Semua akan dihilangkan TKD-nya. Jadi saya akan hemat 10 juta kira-kira. Kalau saya bisa hemat 8 juta, 10 juta, ada 10 ribu orang seperti itu. Satu tahun saya hemat 1,2 triliun. Semua murid, semua pengangguran yang baik hati, yang punya nurani bisa kita rekrut. Nah saya kira itu pengarahan saya. Saudara lebih tahu apa tugas saudara. Sangat sederhana, irmu dasarnya. Jangan biarkan orang ngetem sembarangan di lampu merah, gak boleh parkir tempat, gak boleh parkir. Gak boleh persimpangan, pakai storan menyetor. Saudara masih ditemanin dan kita juga minta bandun polisi. Untuk yang motor semua segera ditindak. Yang parkir liar kita mau kenakan 250 ribu. Biar kapok. Ya kita tidak mau toleransi Jakarta seperti ini. Nah tentu saja ini saya harapkan bisa berlaku seperti PPSU, yang dihargai masyarakat, PTSP kita, nanti ada PKWT ini akan, nanti jadi orang Jakarta akan ngomong. Wah sekarang lebih lancar ya, saya pulang ya. Oh ternyata ada petugas PKWT. Nah inilah yang akan kita lakukan bertahap mentransformasi Jakarta. Ya sekali lagi, yang perlu saudara ingat, jangan pernah berpikir menerima swab. Dan tidak ditoleransi sama sekali. Kalau saudara tidak mau lapor kepada saya, saudara berpikir gak apa-apa, paling putus kontra. Enggak, kalau ketangkap, saya sudah minta kepada kepolisian, saya mau pidana. Saya tidak mau terlalu enak lagi. Sayang saya tidak berpuasa terlalu besar saya katakan. Saya ingin yang korupsi itu dimiskinkan hartanya. Bukan dihukum mati. Gak usah dipenjara. Seluruh hartanya disikat bernegara. Biar dia sengsara dengan keluarga yang gak punya uang. Itu jauh lebih sengsara. Karena udah kebiasaan nikmatin hidup enak. Ada pejabat di disub dulu, pakai sepatu sandal saja nilainya 17 juta. Ada anak di disub, ini cerita yang lama ini, sekolah di Amerika, kita banyak sekarang net source itu, pakai tas channel 50 juta, bisa pakai kasih pembantunya. Karena semua memang gede permainan. Saya waktu masuk ke disub, minta bikin sistem mengawasi transportasi. Seperti West.com, minta 5 triliun. Itu harga terminal, bus bay bisa 40 triliun, kan 40 miliar, 20 miliar. Ini memang gila-gila. Marka jalan, hampir gak ada marka jalan di DKI. Karena kurang menarik. Uangnya kecil. Makanya dia gak mau. Kir gak usah ngomong. Storen bus gak usah ngomong. Operator minta trayek gak usah ngomong. Pembatasan kuota taksi gak usah ngomong. Makanya taksi yang ada di Jakarta, semua taksi pinggiran. Karena Jakarta pakai kuota. Saya tanya sama sopir taksi dulu. Ini kayak store menyata aja, Pak. Kalau menyata terlambat, sajiannya langsung dikandangin. Itu semua perlu dilanggar, dicipakan sesuatu untuk dapatkan uang. Nah, kalau masih terus seperti ini, selama saya masih di sini, saya akan melawan kalian yang main seperti itu. Nah, kalau kalian gak suka sama saya, silakan kampanye. Jangan pilih saya lagi. Kalau saya terpilih lagi, sengsara Anda tambah 5 tahun. Nah, itu bisa tambah 6 tahun. Karena saya masih penggantian di Oktober. Saya tertantang semua oknum pejabat. Kalau gak suka dengan saya, masih mau korupsi, silakan oleh kampanye, tidak pilih saya. Dan saya tidak akan pernah takut kepada kalian. Pencuri-pencuri uang rakyat yang membuat susah semua orang. Dan saya betul-betul muat dengan kemunafikan ini. Karena ke semua sumber jabatan, semua kelihatan sangat religius, beragama. Tapi kalau terima uang, lebih baik tidak usah beragama. mempermalukan nama agamamu dan Tuhanmu. Itu prinsip saya katakan. Kalau saudara mau sok religius, tapi masih kolom, masih munafik, lebih baik, gak usah beragama. Karena akan mempermalukan agama kalian. Saya begitu marah kenapa. Karena aset juga dilepas seenaknya di DKI. Dengan alasan tidak mau memberikan surat-menyurat. Jadi memang satu plus kolom-kolom. Jadi saya bicara begitu keras, saya ingin saudara yang direkut PKWT mengerti betul apa yang kita lakukan. Yang sedang saya perang. Dan kita ada asuransi. Kami ingin saudara yang lebih baik. Jadi kalau saudara berpikir mencari uang, ini Jakarta cari uang dengan mudah di Jakarta. Saudara salah tempat. Ya, saya sekali lagi ingatkan, saya tahu di perhubungan gak semua suka sama saya. Gak baik kita banyak berhentikan orang, di Pol PP, saya tahu PNS juga, kasak usuk, laporan intel, gak apa-apa. Satu hal yang saya ingatkan saja. Kekuasaan itu milik Tuhan. Dan kita mendapatkan amanah di sumpah jabatan. Ini ada yang pingsan, tolong diangkut. Ya. Ini tolong dibereskan. Saya harap yang di lapangan harus jaga fisik juga ya. Ya, pagi masih sarapan, badan masih dijaga, keluar sekolah masih ramping-ramping, habis kerja setahun, udah langsung gembrot, minta ampun, nanti saudara jantungan. Jadi di sini saya katakan, saudara harus latih fisik lebih baik. Saya selalu katakan, yang dibutuhkan mimpin Jakarta adalah otak, bukan otak saja. Karena ada stadion fisik setiap hari dengan baik. Karena kita hadapi tekanan demi tekanan, ancaman demi ancaman, yang membuat saudara takut. Kalau saudara punya kesehatan yang baik, fisik yang baik, jiwa saudara dengan rohami yang baik, dengan sembahyang yang baik, dengan waktu teduh yang baik, baca kitab suci dengan baik, saudara akan kuat menghadapi apapun. Dan saya jamin saudara pasti menjadi seorang patriot berbangsa ini. Kalau saudara mengenal Tuhan dengan betul, mengenal sesama manusia dengan betul, mengerti sumpah jabatan saudara betul, pasti saudara ada seorang patriot berbangsa ini. Dan saya harap saudara menjadi patriot-patriot lalu lintas di DKI. Karena kekacauan lalu lintas di DKI sudah tidak bisa kita tolerir lagi. Ini fakta yang ada di lapangan. Ya, sekali lagi terima kasih. Mohon maaf kalau saudara agak kaget, tapi saya ingin sampaikan, Jakarta ya seperti ini. Saya pimpin Jakarta seperti ini. Mau ngadu fisik, mau ngadu argumen, semua saya ladanin. Jadi istilah di kampung saya, kalau bodoh, dengerin, nurut. Kalau pintar, ngajar. Jangan jadi manusia sudah bodoh, tidak mau nurut, pintar, tidak mau mengajar. Ini prinsip di Jakarta saat ini. Kalau saudara punya ide hebat, usulan hebat, ajar saya. Jadi kalau saudara tidak punya ide lebih baik, dengar baik-baik. Kalau tidak, kita akan berhadapan. Kira-kira seperti itu. Saya pijak kelas karena saudara orang lapangan. Di lapangan tidak ada toleransi. Tapi kita menghargai hak azazi manusia, bukan memeras, bukan menindas. Atau merampas hak orang. Tapi kita ingin manfaat banyak depan muda. Saya kira itu dari saya, saya harap pelatihan berapa hari lagi nanti, kalau yang dari sekolah pendidikan ya, tinggi transportasi ya. Itu bisa langsung yang umum dilatih, fisik mental, tidak ada yang susah sebetulnya. Saudara ingat saja, bahwa saudara dibayar, disumpah, ini harus bekerja sesuai. Itu namanya profesional. Ya, sekali lagi terima kasih pada Menho, kepada bus. Kami akan melakukan revolusi benar-benar di transportasi tahun ini. Dari sisi angkutan bus, dari sisi trayek, dari sisi petugas, kami akan sangat keras. Dan kita sekarang ke paradiso, wakil di sub, hampir semua bukan orang berhubungan. Ini artinya apa, Pak? Memalukan sekolah tinggi transportasi. Harusnya DKI begitu besar, dipimpin oleh seorang ke paradinas berhubungan, yang dari sekolah berhubungan. Kenapa masih camat yang saya tunjuk? Karena terlalu pinter. Bodoh nggak mau nurut, kinter nggak mau ngajar. Sama kayak PU tanpa air. Sekarang saudara lihat, hujan di DKI, cepat sekali surutnya. Berapa titik banjir sudah tidak ada. Itu setelah saya mengangkat seorang camat, saya kepadanya, baru tahun lalu. Saya menyesal juga, kenapa saya pecah dari awal-awal. Saya mau juga ke transportasi Jakarta, kelamaan saya toleransinya. Saya berpikir, masa PU dipimpin dari yang bukan PU. Nanti taman, tonel beres pun ganti orang. Kita butuh yang punya hati dan mau kerja. Saya juga bukan lulusan SOSPOL, saya juga nggak pernah masuk AMPI, nggak pernah ikut pramuka, nggak pernah ikut KNPI. Yang penting punya hati, tidak terima swab, tidak berpihak, saudara akan sukses. Hanya itu saja syaratnya sebetulnya. Nah, saya harap nanti di sub bisa dipimpin dari orang yang betul-betul berhubungan. Mohon maaf pastinya. Ini memalukan. Jadi, ibaratnya dokter yang operasi tukang cleaning service, secara gitu loh. Bukan, nggak ada hubungan sama sekali. Ini fakta di DKI. Kebersihan juga sama. Kita cuci udang. Pajak juga sama. Setelah dipimpin orang yang bukan pajak, peningkatan pajaknya naik luar biasa. Dipimpin orang pajak, terima setoran main semua. Ini lagi di proses porda juga. Proses pemecatan, permainan pajak restoran dan hotel. Jadi, paling lagi, bukan soal ilmu yang penting sekarang, tapi bagaimana saudara hati, takut akan Tuhan. Saya bukan mau kasih tau siap, tapi repubih ini diuntungkan semua beragama. Semua beragama. Sebenarnya lebih cocok bertuhan, bukan beragama. Jadi, kalau nggak, buang aja KTP-nya. Bikin malu Tuhanmu. Bikin malu agamamu. Bagi saya seperti itu. Terima kasih. Al-Hatul alam semesta ini. Tidak ada kata yang patut kami haturkan, melainkan sanjungan tertinggi bagimu. Hari ini, kami bisa melanjutkan karya tugas dan pengabian kami kepadamu, bangsa dan negara. Ya Allah, pada hari ini, kami tengah melaksanakan acara penerimaan petugas teknis, pengawas dan pengendalian laulintas. Berita Ya Allah, berkahilah kami. Ya Allah, kami hadir di tempat ini menyadari sepenuhnya bahwa kepercayaan yang engkau amanatkan ini merupakan amanat yang harus dipertanggungjawabkan kepadamu. Allahumma ya Allah, berikan kami beban, jangan berikan kami beban yang tidak kami dapat memikulnya. Duhai Allah, kami telah menganiaya diri kami sendiri dan jika engkau tidak berkenan mengampuni kami dan tidak menghasilkan kami, misalnya kami termasuk orang-orang yang merupi. Rabbana adina fit dunia hasana wa fil akhirati hasana wa kina adabanna subhan'at. Apel telah dilaksanakan laporan selesai. Kupakan. Kupakan. pembina apel Orang! 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 Jangan! Orang! Apel selesai. Pembina apel pembina apel Jangan! Atau Pembina apel Terima kasih. 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 Terima kasih.